Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera sahabat ampuh tutorial dimanapun berada Welcome back to my channel Dalam kesempatan ini kita akan membahas cara mendownload sertifikat akritasi Kita langsung saja buka browser kita Disini saya sudah membuka ada 3 tab Kenapa saya buka 3 tab saya akan bahas yang pertama dulu Sahabat ampuh tutorial dimanapun kalian berada Untuk mendownload sertifikat akreditasi Kita bisa langsung download di website SISPENA Yang pada waktu sebelum akreditasi kita sudah mengisi instrumen akreditasi Baiklah langsung saja disini saya masukkan nomor NPSN sekolah saya Kemudian jangan lupa passwordnya Kemudian klik sign in Kita tunggu Nah ini adalah dashboard tampilan di SISPENA BAN SM Yang sudah kalian isi disini ada tanda download sertifikat Jika sertifikat ini sudah berwarna hijau Arti ini sudah bisa didownload Kita tinggal klik saja download sertifikat Nah ini dia sertifikatnya sudah ada Tinggal kita download klik menu download yang ada disini Atau mau langsung dicetak tinggal klik menu printer yang ada disini Kita download saja ya Kemudian kita simpan share Dan kita kembali ke menu utama Sudah selesai sertifikat kalian Sekolah kalian sudah selesai didownload Tinggal kita lihat Ya kita lihat bersama Nah ini adalah sertifikat akreditasi dari sekolah kalian Dan semua sahabat ampu tutorial Untuk tahun ini Di bahagian halaman belakangnya tidak ada ya Hanya ada halaman depan Apakah ini nanti ada perubahan atau bagaimana Yang jelas kalau tahun 2018 Tahun 2019 Oh maaf Tahun 2019 itu ada nilainya di belakangnya Kalau tahun ini tidak ada Kemudian cara yang kedua Kita bisa mengecek Satifikat akreditasi kita melalui website Bansm.comendikbud.co.id Flash akreditasi Nah disini Menunya Kita bisa langsung Mengecek apakah Hasil akreditasi kita sudah terdata atau belum Caranya Kita Klik alamat ini ya Kemudian klik data akreditasi Maka muncul seperti ini Kita klik provinsinya Jawa Barat Kabupaten kotanya Kita pilih Kemudian Jenjangnya kita pilih Kemudian statusnya Negeri apa swasta kita pilih Tahun akreditasinya Disini sudah terdata dari tahun 2005 Ada semua ya Kita tahun 2021 Peringkatnya Lihat SK yang sudah dibagikan kemarin ya A disini Kemudian masukkan MPSN nya Klik cari sekolah Di bawah ada Ini sudah dua kali akreditasi Kita klik yang tahun sekarang 2021 Klik hasilnya Nah ini dia Kawan-kawan semua Ini tahun 2021 Nilain sudah ada Peringkatnya Kalau tahun dulu Disini bisa di Download sertifikat Tahun sekarang Apakah ini belum muncul Menunya atau bagaimana Yang jelas disini belum muncul Tidak bisa di download Kalau tahun yang dulu Ini bisa di download Disini ada keterangannya Saya bandingkan dengan yang Tahun 2018 Ya Saya bandingkan dengan tahun 2018 Ya Klik cari sekolah Nah ini tahun 2018 Kita klik NPSN nya Nah ini ada menunya Tinggal di download Kalau sekarang Belum keluar Download ini Mungkin masih ada penyesuaian Atau bagaimana Kita tunggu saja Cuma kalau pengen langsung cepat Kita tinggal masuk ke Web Syspena Password nya NPSN Mohon maaf Usernya NPSN password nya Masing-masing Oleh operator sekolah Atau oleh kepala sekolah Dan yang ketiga Tab yang ketiga ini Adalah Website referensi data Kemendikbud Atau referensi data Kemendikbud Ini gunanya untuk apa Ini gunanya untuk Mengetahui Nomor Pokok Sekolah Nasional Nah karena tadi Kalau Syspena itu username nya Dengan NPSN Barangkali ada yang lupa Kita tinggal mencarinya saja NPSN nya Di data referensi Kemendikbud Kita kasih contoh Disini Provinsi Jawa Barat Pilih Jawa Barat Oh sebelumnya Mohon maaf Kita pilih data master pendidikan dulu ya Ini Menunya banyak Pendidikan dasar dan menengah Ada SD SMP SMA SMK Ini adalah Data sekolah-sekolah Yang berada di bawah Nagungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Ya kawan-kawan semua Kalau Di bawah Kementerian Agama Bukan disini Mencari referensinya Tapi Kalau NPSN Semua Data sekolah Baik sekolah Maupun madrasah Sudah terdata Di website referensi Data Kemendikbud Asalkan Sudah berizin operasional Ya kawan-kawan semua Kita klik Pendidikan dasar dan menengah Tampilannya Seperti ini Kita pilih Provinsi Yang akan Menjadi Lokasi Sekolah kita Kita pilih Provinsi Jawa Barat Kemudian Selain provinsi Kita memilih Kabupaten Disini saya pilih Kabupaten Tersubang Kemudian Setelah kabupaten Kita pilih Kecamatannya Apa Disini Sekolah saya Berada di bawah Kecamatan Minong Nah ini semua Sudah ada Ada data madrasah Ada data sekolahnya Juga ya Tinggal kita Kopikan saja Ini NPSN Krasis Pena Kemudian kita Segen lag Nah itu adalah Menu yang kedua Tentang Cara mengetahui NPSN Baik sekolah Maupun Madrasah Silakan Kawan-kawan semua Selamat mencoba Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Jika memang Sangat bermanfaat Silakan Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan share Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa